Kegitan ini merupakan program nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk ketahanan nasional khususnya beras. Yang dibuka langsung oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam launching ketersediaan dan pasokan stabilisasi harga beras di halaman kantor bulog Melayu Kota Piring dihadiri oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun Sekda Kepri, Arief Fadillah, Wali Kota Tanjung Pinang, Syahrul, Kepala Bulog Tanjung Pinang, Edison, serta tamu undangan lainnya. Di akhir acara, Gubernur Kepri Nurdin Basirun langsung mengecek persiapan ketersediaan dan pasokan stabilisasi harga beras di gudang bulog Tanjung Pinang didampingi oleh Sekda Kepri dan Kepala Bulog Tanjung Pinang. Untuk Kota Tanjung Pinang, kita sudah menyalurkan sekitar 2.157 ton. Kemudian di Kabupaten Bintan ada 236 ton, Kabupaten Lingga 144 ton, Kabupaten Natuna 963 ton. Sedangkan untuk Anambas, kita menyalurkan beras premium sekitar 200 ton. Edison, Kepala Bulog Tanjung Pinang dalam sambutannya mengatakan, Bulog Tanjung Pinang telah melaksanakan kesediaan pasokan beras berjumlah total 3.500 ton. Seluruh wilayah substansi Tanjung Pinang, untuk Tanjung Pinang sudah disalurkan dengan total 2.157 ton, Bintan disalurkan total 236 ton, Lingga disalurkan 144 ton, Natuna disalurkan total 936 ton, sedangkan Anambas disalurkan beras premium dengan total 200 ton. Syahrul menambahkan, Pemerintah Tanjung Pinang mengucapkan terima kasih kepada Bulog Tanjung Pinang yang telah menata stabilisasi harga untuk masyarakat Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.